Halo Bia Macau X Lover, kembali lagi sama aku Melina dan aku Yose Nah kali ini kita akan kembali lagi ke channel kita, kali ini kita akan membahas Bahas apa nih Yang? Kita ngebahas mobil baru kita, jadi kita baru beli mobil nih gitu ya Ini mobil yang kita beli dan kita mau sharing kenapa kita beli mobil ini Keunggulannya apa, terus nanti fitur-fiturnya kita juga mau kasih tau Terus sama video unboxingnya kemarin lagi sama Clara, Clara copot-copotin plastik gitu Oke jadi hari ini kita mau review, kali ini rada berbeda ya Kita mau review mobil terbaru fitur-fiturnya Jadi buat temen-temen yang mau tau nih isinya tuh apa aja Kalian wajib banget nonton dan gak boleh di skip ya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Oke Oke kita akan bahas apa nih Nah kita mau bahas dari luar dulu kali ya Desain luar, terus tampak depan, tampak belakang, samping, kanan, kiri gitu ya Kita langsung aja kita ke bagian depan mobilnya, oke? Oke Oke guys, ini mobil baru kita yaitu new expander facelift Jadi ini mobil yang sudah facelift dari expander yang sebelumnya Nah bedanya itu apa, bedanya cuma di bagian grill nih sekarang warna hitam Tadinya silver gitu ya Terus sekarang yang paling beda adalah lampunya nih Sekarang lampunya udah proyektor 3 biji Ini konsepnya, konsep dari Mitsubishi adalah T-shape katanya Ini yang bikin mobilnya makin ganteng Nah gitu ya Oke ini bagian depan, terus kita ke bagian samping Yuk kita ke samping Spionnya warna krom Terus kromnya melintas sampai ke belakang Oke bagian samping sih gak ada perubahan guys Adanya bagian belakang sini Nah Bagian belakang ini yang berubah cukup banyak juga nih Yang pertama adalah lampunya Lampunya itu sekarang pakai konsep T-shape lagi nih Jadi kayak huruf T Oke ini terus juga udah ada lampu fog lampnya nih Jadi sekarang lurus kesini Bukan horizontal lagi tapi vertical Lurus gitu Yang baru sih itu aja ya Kalau dari luar Yang paling banyak perubahan Yang paling banyak perubahan itu ada di dalam Di interior bagian depan Gitu ya Tapi sebelum bagian depan Kita lihat bagasinya dulu ya guys ya Nah bagasinya ini banyak Ini bisa dilipat rata Mantai Jadi ini cukup ditarik aja tuasnya Tarik tinggal turun Nah dia tuh dapet bagasi yang Rata nih Jadi bisa Taruh kasur Taruh apa gitu Kalau emang mau istirahat ya Terus yang Spesial lagi disini ada tempat buat nyimpen Sepatu Tara Tuh ya Jadi Teman-teman disini bisa naruh sepatu Kalau koleksi-koleksi sepatunya banyak gitu ya Ini tempat rahasia juga Oke ini yang bagian Belakangnya Yang paling banyak perubahan ada di bagian depan Ayo kita ke depan Oke Nah ini kita sudah di bagian dalam Kalau di bagian dalam ini cukup banyak banget perubahannya Nah sebelum kita Lihat apa aja perubahannya Aku mau kasih lihat dulu nih kuncinya Ya kuncinya seperti ini guys Gitu Jadi cuma ada lock dan unlock Kalau untuk nyalain mobil Gimana Nah ini karena smart key Jadi kuncinya itu gak boleh jauh dari Mobilnya Ya Setelah itu Kita harus nyalain dulu Teken dulu ini Bentar Kita matiin dulu Kita matiin dulu ya Biar Bener-bener dari awal Oke Nah sudah mati Pencet sekali Di sini Nih Ini ada Start top engine nya Pencet dulu Sekali Set Sudah Lalu kita Injek rem Tuh Disuruh injek peda rem Untuk start mesin Setelah injek rem Kita pencet lagi sekali Nah Mobil sudah nyala Kita nyalain AC dulu guys Oke Nah Ini kuncinya jangan jauh-jauh ya Dari Mobilnya Boleh taruh sini Teman-teman Boleh taruh di cup holder Juga banyak Oke Yang pertama kita bahas Ini dulu Desain interior nya Ya Desain interior nya Yang baru adalah ini nih Ini Baru Dan ini baru Ini namanya soft touch Jadi ini dari kulit Teman-teman ya Kalau yang Dulu itu bukan kulit Dan sekarang Sudah ada jahitan asli nih Ini jahitannya jahitan asli Kalau yang tipe lama itu Seakan-akan jahitan Jadi bukan jahitan asli Nah sekarang sudah ada jahitan aslinya Terus ditambah ini Ornamen kulit Eh kulit kayu Ornamen kulit kayu ini Ini yang Paling Beda Dibanding Yang lama Dan Karena ini tipe Ultimate Ada Motif kayunya Kalau yang dibawahnya ini Paling cuma hitam doang Motif karbon Tuh Nah itu Terus Disini Yang baru adalah AC nya AC udah full digital Ya Jadi bukan Tombol-tombol lagi Nah sekarang Karena sudah ada Full digital Ini untuk naikin Turunin kipas Yang ini untuk Turunin temperatur Disini ada Mode rear Ada max cool Jadi untuk Langsung penuh Seperti ini Oke Kita matiin mode itu AC nya mau ke atas Atau ke bawah Atau ke dua-duanya Gitu ya Jadi kalau mau diginiin AC Kakinya doang Bisa Tuh Nah AC ini untuk Suhunya nih Jadi kalau Kita matiin AC nya Jadi cuma Ini doang nih Apa Angin doang Jadi cuma angin doang Ya Kalau misalkan AC nya kita Pencet Dia bisa ada Nah Ini untuk sirkulasi Udara Jadi Yang dari Luar Asap-asap Polusi itu Gak bisa masuk ke mobil Ini untuk Matiin AC Gitu ya Lalu Setelah itu Di bawah Di bawah sini Ada dua Colokan nih Yang pertama Colokan USB Ya Colokan USB Ini untuk apa Nanti Banyak sih Kegunaannya ya Untuk Ngecas handphone Bisa Untuk nanti Ke head unit Nyambung juga bisa Oke Setelah itu ada Ini nih Sama Untuk Kelistrikan juga ya Teman-teman Kalau mau beli Tambahannya juga Gak apa-apa Terus Abis dari situ Ini ada tempat Kosong Untuk Mungkin nyimpen kartu Teman-teman Disini Disini juga Bagasinya luas Setelah itu Yang paling terbaru Adalah Ini dia Ya Sekarang udah Gak ada rem tangan Lagi nih guys Sudah Tidak ada Rem tangan Jadi kita Pakainya Elektrik Parking Brake Ini kalau elektriknya Merah nyala Berarti Dia lagi Mengunci Kalau tidak Dia berarti Tidak Nih Misalkan kita Lepas ya Oh iya Dia harus di Injek rem dulu Baru kita Dorong Atau tekan ke bawah Nah Itu sudah tidak Mengunci Berarti nanti Kalau kita masukin Gigi kede Dia bisa jalan Untuk Untuk Guncinya Gimana Injek Rem Congkel Ininya Tombolnya Dicongkel Sampai Merah Itu sudah Mengunci Gitu ya Tapi kalau Di Buku panduannya Kalau lagi Tanjakan Guncinya Boleh dua kali Jadi setelah Satu kali Dikatasin lagi Jadi biar lebih Pakam Ngeramnya Lebih safety Lebih safety Betul Nah terus Disini ada lagi Beb yang baru Yaitu Auto hold Auto hold Ini kegunaannya Untuk apa Jadi kalau Misalkan kita lagi Macet-macet Kan suka pindah-pindah Gigi nih D Buat maju Terus ntar Kalau berhenti Kita harus KN-in Biar gak maju Gitu kan ya Nah Dengan adanya Auto hold Ini Kita gak perlu Lagi tuh Pindah-pindahin Gigi Dari D Ke N Jadi udah D aja Ntar kalau dia Udah berhenti Dia akan Ngerem Atau Ngehold Cengkraman Remnya Itu Kalau mau Jalan Tinggal injek gas Udah jalan lagi Jadi gak perlu Naik turunin D ke N D ke N Gitu ya Cara mengaktifakannya Gimana Gampang Teman-teman Tinggal pencet aja Gitu ya Jangan lupa Injek rem Sorry ini Injek rem dulu Kede Sorry Harus pake Sabuk Pengaman dulu Ya Karena sudah Dilengkapi Fitur itu Oke Tuh Kalau sudah pake Sabuk Pengaman Dia Dipencet Injek rem Dia nyala Ya Kalau mau Ngelepasnya lagi Yaudah Dipencet lagi Gitu Itu yang baru ya Udah gak ada rem tangan lagi Sekarang udah ada fitur ini Terus yang paling baru adalah Ini Kita ke atas Ya Ini itu Head unitnya Guys Ya Nah Head unitnya ada apa aja Head unitnya itu Ini ada Radio Ada bluetooth Bisa angkat Ada nelpon Ada USB Ada FV juga Wow Super lengkap guys Ada kamera belakang Ini kamera belakang Teman-teman bisa Lihat lah Tuh Ya Itu kamera belakang Jelas banget ya Dan jernih banget Betul Selalu ada pengaturan Nah Ini yang terbaru Sudah android auto Dan apple carplay Jadi Teman-teman bisa Masukin Navigasi atau map Ke Google ini Ke head unit ini Tinggal Colok ke Sini nih Yang tadi ini Tinggal colok ke USB sini Pake kabel data Teman-teman Colok ke sini Colokin ke handphone Nanti sudah Tampil di sini Ada androidnya Ada apple Kalau yang punya apple Juga bisa Apple carplay Di sini Dia otomatis Langsung Menyala Oke Setelah itu Yang fitur Kita lihat Ke setirnya nih Fitur yang terbaru Di setirnya ini Adalah Selain dari Nekturnin volume Ada mode Kanan-kiri Angkat telepon Tutup telepon Nah Di sebelah kanan Ini Ada yang namanya Cruise control Teman-teman Jadi Di versi Ultimate ini Sudah dilengkapi Dengan cruise control Cruise control itu Untuk apa Cruise control itu Adalah untuk Menjaga Putaran mesin Misalkan Teman-teman Lagi di tol Carlo Tolnya Lowong Itu Bisa dijaga Misalkan 60 km Nanti Dia gak akan turun Dia akan Nginjak Gas terus Sepantengnya 60 km Per jam Kalau misalkan Mau diturunin Tinggal Tekan turun Ke sini Mau naikin Kecepatan Tinggal naikin Ke sini Nanti Cara Untuk Mengaktifkan Fiturnya Kita kasih tau Oke Udah sih Paling itu aja Di sini ada Untuk Kaca Spion Setelah itu Oh iya Ada satu lagi nih Ini nih Nih Bentar ya Nih Ini Ada Tempat tisunya Wow Nah Ya Jadi Teman-teman Tempat tisu ini Teman-teman bisa taruh Di sini nih Jadi gak perlu Beli Tisu Tempat tisunya lagi Gitu ya Di sini juga Cukup besar Nah ini Bisa muat Aqua 4 biji Yang Ukuran 600 ml Gitu ya Cukup besar tuh Ini Dua cup holder Lalu Di situ Ininya bisa Diturunin Jadi sandaran tangan Ada cup holder nya juga Seperti ini ya Contohnya Boleh ya Oke Nah Ini nih ya Untuk sandaran tangan nya Dan juga ada Dua buah cup holder Jadi teman-teman bisa Naruh cup holder Di situ Gitu deh Ya Terus Satu lagi nih Ada Laci rahasia Di bawah Tempat duduk situ Tempat duduk sini ya Nah Nah Ini nih Jadi di bawah Kursi Kursi Penumpang yang di depan Di sini ada Tempat Tulisannya ada Maksimal 2 kilo ya Jadi kalau misalkan Ada sepatu Mau naruh Apapun Itu bisa Taruh di Ruang rahasia Di sini Gitu ya Yang jarang ada di mobil Baru ya Betul Tidak ada di mobil yang lain ya Sip Terus di sini juga ada nih Tuh Jadi ini juga bisa Teman-teman Buat Taruh handphone Taruh apa Di sini bisa Taruh masker Di sini juga ada tempat Yang seperti biasa lah ya Bisa taruh tempat Laci nya Laci nya seperti ini guys Oke Oke Cukup sekian ya guys Terus Satu lagi nih Satu lagi Apa Nah Ini Seperti biasa Ada kaca Ada kaca Bagus ya Tutup Oke Nah Itu tadi Cukup jelas Penjelasan dari kami Kalau belum jelas Kalian boleh nanya-nanya Di kolom komentar Jangan lupa Di subscribe ya Karena subscribe gratis Ketik tombol lonceng Dan juga Jangan di skip-skip ya Videonya ya Nanti kalau misalkan Ada yang kurang jelas Kak Mau tau dong Cara Pake Cruise control Kayak gimana Ya komen aja Di bawah ya Nanti Kita bikinin videonya Terus Misalkan Kak Aku dari Handphone nih Mau pake Android Auto Atau Apple Carpe Kayak gimana sih caranya Komen aja Nanti Kalau banyak yang komen Kita bikinin videonya Kayak gitu ya Terus terakhir nih Beb Kenapa aku pilih Mobil Mitsubishi Expander Yang terbaru ini Gitu Dibanding mobil yang lain Gitu ya Karena Banyak nih Tahun 2021 Akhir Itu banyak banget tuh Merek-merek mobil Yang ngeluarin mobil baru tuh Avanza Ada Avanza baru Sama Veloz Terus ada Daihatsu tuh Senia baru Suzuki tuh R3 Terus Mitsubishi ini Keluar Mitsubishi Expander Yang baru Nah Alesanku Pilih mobil ini Bukan Karena Banyak fitur Atau Harganya Gitu ya Tetapi Mobil ini tuh Punya Bagasi yang gede Mobilnya besar Terus juga Tinggi Ya Mobil tinggi itu Penting banget Buat Kita gitu ya Karena Jalan di Indonesia Terutama di Bekasi itu Sangat Bergelora Bergelora gitu ya Banyak banget lubang Jadi misalkan Kita mau Lewat jalan manapun Ya ayo aja gitu Yang penting Mobilnya tinggi Makanya Aku pilih Mobil ini Karena mobil ini tinggi Tingginya itu Ground clearance Ada di 220 mm Ya Jadi kalau Mobil-mobil Avanza Senia Atau yang lain-lain itu Masih di bawah 200 Nah Mobil ini Udah 220 Jadi lebih tinggi Jadi Mau lewat jalan Apapun Aman gitu ya Mungkin Fitur masih kalah Atau yang lain Tapi Fitur masih bisa kita Tambahkan lah Gitu ya Tapi kalau Mobil tinggi Udah pabrikannya segitu Ya udah segitu-segitu aja Gitu Makanya aku pilih Udah lah Yang penting tinggi Bisa melibas Jalanan apapun itu ya Percuma juga Kalau fiturnya banyak Tapi kalau Temen-temen Nggak dipakai Sayang juga Gitu Makanya Aku milih ini ya Kano tinggi Gitu Jadi mau Lewat jalanan mana aja Bebas Gitu sih ya Itu yang kita Mau sharing Ke temen-temen Semua gitu Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Yang mau Berencana beli mobil Atau mau ganti mobil Nah buat semuanya Jangan lupa Di like Comment dan subscribe Tunggu vlog selanjutnya Thank you so much Buat yang udah nonton Jangan lupa ya guys Thank you guys Bye bye Wow Besi dong Kelara Kelara Tapi gak ada mobil Ayo sekarang Kita mau Buka-bukain Kletekin Plus Kletekin Plus Oke Kita buka dulu Oke Klik Yeay Kita dari depan Apa belakang dulu Belakang dulu ya Belakang dulu aja Wow Dede bisa gak Naiknya Hup 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 Bisa Dede Letekin Plastiknya 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 Nah Sini Kasih Wap Terus apa lagi ya Ini dulu Dede Ini belum Nih Dilepas dulu ya Safety beltnya Nih 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 Dibukain Hup Nih Bukanya Plastiknya Hup Wow Satu lagi Satu lagi Yeay Itu Yang Itu Buka Duh Nih 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 Nah Ini Nih 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 Ini Buka dulu Clara Ambil Nih Ambil dulu Ini dulu Ini dulu Angkat Angkat Hup Sudah Taruhin dulu ya Dah Buka Wah Papi koko Tapi buka Iya Satu lagi Ada papi koko Glarak Eh ntar dulu Ntar dulu Bukan itu Buka palanya dulu Palanya mana Ini palanya Iya Tarik 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 atas Sepintar Ayo Tunggu Buka Iya Ayo Sini Tarik One Two Three Five Two Three Wow Ini Nah nah sekarang di sana iya itu belum ya iya kita turunin dulu nih awas kurunin sini ayo papi tarik sekarang ini kita ke belakang let's go boleh let's go bukain dulu plastiknya bisa gak eh lepas dulu safety beltnya lepas gimana dia udah bisa belum gini sayang eh tutup-tutup tuh Ayo tarik top pinter belum nih dah pindah kedepan pindah kedepan iya Ayo pindah kedepan awas-awas diem dulu iya dek ini dek buka dek nih buka satu lagi satu lagi itu yang itu kita pasangin dulu kita pasangin dulu ya jadi bisa pasangnya bisa ya dek bisa dek ini dek pintu 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 eh eh tarik awas kegedet ini kokoh ini kokoh ini kokoh dah Ayo pindah kedepan siap letekin letekin yee awasin dulu tasnya nah taruh sini dulu ini dibuka dulu ya terus woi dede pinter ini ntar dulu ntar dulu buka dulu nonton dupe tono topi ada dia enggak papi ada nih nih ini bukanya di sini tuh udah taruh taruh ini ini kunci sama apar ya iya aduh oke tapi apa enggak bukan iya bukanya ya ketika umah ketika umah bagus ya ketika omah iya bagus ketika umah gitu ketika umah bagus Bisa gak naiknya Oh ini ada karpet Dapet karpet Yeay Ini buka Ini buka Ini buka Ini buka Boleh aja kak Boleh Nanti bakal ikan olah Nanti bakal ikan olah